mochiron hassa serta jeno tamawa yoke rarineni ga aiteru ciusi sereba tori gao hik shun ka wakar aiteru film ini dimulai dengan memperlihatkan sang tokoh utama takumato shiro yang sedang diwawancarai eksklusif oleh seorang wartawan bernama aiman tentang film debutnya bird aiman bertanya tentang beberapa hal mengenai seni bela diri yang sudah dia latih bernama pembunuhan jutsu atau juga biasa disebut dengan pertarungan jarak nol toshiro mengatakan kalau jenis bela diri ini memang harus mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi saat berlatih dan dipaksa mengejar hal-hal lainnya secara ekstrim selain mewawancarai toshiro aiman juga bertanya ke beberapa orang yang pernah bersinggungan langsung dengan toshiro mengenai seni bela diri ini salah satunya adalah kang bahar seorang mandan pelatih bela diri di kemiliteran yang kali pertama bertatap muka dengannya menanyakan tujuan sang aktor datang menemuinya dan juga tentang apa yang bisa dia ajarkan kepadanya bahlil yang juga seorang pertarung MMA ketika pertama kalinya melihat toshiro ikut di pertarungan salah satu turnamen MMA berpikir tentang apa yang dilakukan oleh seorang aktor disini tapi dia mengakui kalau gerakan yang diperlihatkannya saat itu adalah sebuah gerakan yang belum pernah dia lihat dimanapun untuk seorang kelas aktor, bahlil tak menyangka kalau seni bela diri toshiro terlalu hardcore bahkan dia pernah mendengar kalau toshiro merekam seluruh adegan perkelahiannya dalam hanya sekali pengambilan pasti itu sangat sulit bagi rekan main di filmnya karena mereka diharuskan mempunyai tingkat keterampilan yang hampir sama dengannya kang bahar tidak menganggap kalau dia adalah seorang aktor film aksi sama sekali toshiro telah mengambil teknik zero rank miliknya dan mengembangkan teknik yang disebutnya sebagai gelombang merenggangkan tubuhnya di atas batas rata-rata pria hingga dia mampu bergerak secara cepat dan gesit toshiro bercerita kalau di setiap film aksi yang dibuatnya sejauh ini semua orang hanya mengikuti koreografinya dalam akting normal ada unsur realismenya tapi kalau bicara film aksi Aiman tidak akan dapat menemukan realismenya dimanapun jika anda tidak mengerti dengan apa yang saya katakan saya akan menunjukkannya kepada anda seperti apa tarian pertarungan itu toshiro lalu memanggil dua asistennya bernama Tatsuya dan Koji untuk menunjukkannya langsung kepada Aiman namun ternyata gerakan seperti yang dia inginkan tidak bisa diikuti oleh dua asistennya itu toshiro lalu mengatakan kepada Aiman untuk datang lagi mewawancarainya setelah dia melatih rekan mainnya dalam aksi realisme dan juga setelah membuat film aksi murni 100% dan toshiro menjamin kalau itu akan berhasil beberapa tahun pun berlalu berlatar belakang pada sebuah lokasi pengambilan syuting film aksi toshiro berada di sana untuk beradu akting dengan lawan mainnya namun dia hanya mendapatkan peran sebagai seorang penjahat setelah bertahun-tahun lamanya toshiro tidak pernah berakting lagi dalam sebuah film namun nampaknya toshiro sangat tidak puas dengan perannya selain lawan aktingnya yang payah dalam berakting dia juga seorang amatir dalam berkelahi tetapi ayahnya adalah orang yang membiayai film itu yang bahkan membuat sang juru kamera Tony malah menyalahkan toshiro karena seorang profesional sepertinya tidak bisa berakting dengan baik jika saja tuan sin tidak merekomendasikannya untuk bermain dalam film ini demi masa lalunya dan juga aktor seharusnya tidak jadi bermain karena sakit dia tidak akan berada di sini ini bukan untuk adegan yang realisme karena pasar industri perfilman saat ini hanya menginginkan sebuah adegan fantasi tuan sin lalu menemuinya dan bertanya tentang apa yang menjadi pikirannya saat ini apalagi dia mendapatkan peran utama meskipun menjadi seorang penjahat tuan sin mengakui kalau film bird saat itu sangat sukses besar DVD terjual dengan sangat baik dan dia menjadi perbincangan besar ketika itu namun itu hanyalah 10 tahun yang lalu dan dunia telah berubah semenjak saat itu semua orang mengaguminya dalam caranya menunjukkan seni bela diri pembunuhan jutsu dan berkembang dengan gelombang miliknya tapi tidak ada bedanya di sini dan memintanya untuk lebih fokus menyelesaikan adegan itu sebagai seorang profesional seorang aktor lainnya bernama Ucup menemuinya dan bertanya apakah dia Toshiro yang bermain dalam film bird karena Ucup dulu pernah melihatnya berakting namun tidak ingat terlalu banyak tentang hal itu karena sudah sangat lama sekali Ucup mengaku kalau dia juga seorang seniman bela diri jadi dia meminta Toshiro untuk mengikuti gerakannya saja dalam adegan selanjutnya nampaknya adegan yang kali ini pun tidak terlalu membuat Tuan Takumi sang donator pembuatan film ini senang dengan apa yang telah terjadi Tatsuya dan Koji pun memutuskan untuk mencari pekerjaan lainnya karena selama ini Toshiro sudah jarang untuk bermain film lagi yang tersisa gini hanyalah Akira yang baru saja bergabung dengan tim Toshiro beberapa bulan yang lalu Toshiro bercerita kepada Akira kalau ada banyak seniman bela diri di dunia tapi hanya satu dari setiap seratus yang mampu menguasai seninya mereka adalah orang-orang terpilih dan mereka disebut one percenter poster ini adalah film yang seharusnya dia rekam setelah film Bird dan akan menjadi poster teaser-nya yang akan digunakan sebagai motif untuk film itu perannya sebagai seorang aktor lagi dalam film terakhirnya kemarin membuka jalan pikirannya untuk membuat film realisme itu kembali biaya yang mahal itu akan dia pangkas dengan mengambil satu adegan dalam satu hari cerita dan naskahnya sudah ada di kepalanya selama 10 tahun terakhir dia akan menekuni jalan realisme itu sendirian tanpa banyak kesalahan untung saja sekarang ini dia tidak sendiri karena masih adanya dirinya lah semua ini bisa dia lakukan Toshiro lalu menunjukkan kalau film ini bukanlah hanya tentang urusan yang belum selesai namun dia akan menampilkan semua tekniknya yang dia sempurnakan selama 10 tahun terakhir jangan pernah memukul hanya dengan tinjumu renggangkan dulu tulang belikatmu dan gulung mereka untuk mengeluarkan pukulan seperti gelombang dengan kejutan Akira tidak perlu melakukan pukulan karena itu akan meledak seperti sebuah gelombang film ini membutuhkan lokasi yang ideal dengan lokasi yang bagus dan juga ide-ide yang hebat maka mereka akan bisa mendapatkan pemain dan kru yang hebat juga maka dari itu Akira sangat bersemangat untuk berlari mencari semua hal yang dibutuhkan Toshiro lalu menunjukkan sebuah adegan yang ditujukan untuk para profesional sepertinya dan akan memperlihatkan kepada Akira cara menghindari peluru dengan gelombang Toshiro meminta Akira untuk menembakkan peluru karat di pistol itu kepadanya dan mempertontonkan bagaimana itu dilakukan Toshiro agak marah kepada Akira karena dia menembak dengan mata yang tertutup hingga menyerempet sedikit di pipinya Toshiro lalu minta Akira untuk bergantian menunjukkan hasil latihan yang selama ini dia telah ajarkan kepadanya Toshiro dan Akira lalu menemui Tuan Kanda seorang pebisnis yang mungkin bisa mendukungnya dalam pembuatan film itu Tuan Kanda mengatakan kalau filmnya dulu adalah sebuah film yang bagus mungkin itu adalah salah satu film kultus terhebar di Jepang yang pernah ada tetapi setelah melihat ide dan kecilnya anggaran di filmnya itu Tuan Kanda lalu meminta mereka untuk tidak lagi membuang waktunya namun baik Toshiro dan juga Akira memohon dengan sangat kepadanya karena semua orang telah menolak mereka Tuan Kanda pun lalu menunjukkan mereka sebuah lokasi bila mereka ingin memulai film itu namun dia memerlukan uang DP untuk menyewa pulau itu dan akan memberikan potongan khusus kepada mereka berdua dulunya pulau itu adalah sebuah pabrik yang dibangun sebelum peran dan tentu saja disana tidak ada listrik dan juga sinyal telepon seluler jadi mereka bisa mencoba untuk memulainya dari sana sesampainya di tempat itu Toshiro pun lalu meminta Akira untuk merekam dirinya dan memulai film yang akan dibuat oleh mereka ternyata disana telah ada beberapa orang yang lebih dulu datang kesana untuk juga mengambil lokasi itu sebagai latar film yang mereka buat dan yang membuat Toshiro dan Akira terkejut adalah kalau ternyata mereka adalah Tony dan juga mantan asisten Toshiro Tatsuya bersaudara mereka bersama dengan Tuan Suneo yang menjadi sutradara film itu dan telah mendapatkan dana besar dari Tiongkok Tony mengatakan kalau mereka telah menyewa pulau ini 6 bulan yang lalu melalui sang koordinator Tuan Kanda Toshiro pun segera menyadari kalau dia telah ditipu oleh Tuan Kanda bahkan Tony juga menghinanya karena mungkin keberadaan Toshiro disini untuk membuat film indie karena tidak mempunyai anggaran dalam pembuatan film tiba-tiba sebuah latupan pistol terdengar oleh mereka Tuan Suneo pun mati karena itu dan ternyata di dalam pabrik itu beberapa gangster Yakuza sedang melakukan baku tembak untuk menangkap seorang wanita mereka semua pun tak menyangka kalau tempat yang akan mereka gunakan sebagai lokasi dalam film mereka menjadi sarang para Yakuza menyembunyikan narkoba mereka setelah melihat Toshiro berhasil melumpuhkan tiga orang Yakuza itu Akira pun berpikir kalau andai saja mereka bisa keluar dari sana hidup-hidup mereka tentu bisa membuat sebuah film dengan memanfaatkan semua kejadian yang tengah terjadi namun Tony mengatakan kepada Toshiro kalau dia tidak akan bisa melakukan itu karena film adalah sebuah fiksi dia memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini sedangkan mereka berlima termasuk Toshiro Tatsuya bersaudara lebih memilih untuk kabur meninggalkan pulau itu Maria marah kepada Daichi kenapa dia sekarang berhianat padahal dia dulu sudah bersumpah setia kepada ayahnya Daichi lalu mengatakan semenjak orang tuanya meninggal kode moral sudah tidak berlaku lagi dan meminta Maria untuk mengatakan dimana narkoba-narkoba itu disembunyikan karena jika dia tidak tidak segera memberitahu keberadaan narkoba itu Aragnida akan segera datang menuju pulau ini dan kita semua bisa berada dalam bahaya Toshiro pun sampai ke tempat Maria untuk menyelamatkannya dan menjelaskan bagaimana caranya dalam mengalahkan Daichi di dalam video yang dia buat Toshiro berhasil mengejar Maria yang kelihatan takut kepadanya dia menjelaskan kalau dia adalah seorang aktor film aksi jadi dia tidak perlu takut kepadanya sementara terlihat Tony dan juga lainnya telah berada jauh dari pegas pabrik itu namun mereka harus bersembunyi lebih dahulu karena perahu yang akan menjemput mereka baru akan tiba malam ini tiba-tiba seorang gadis pincang berada di tingkat mereka mendekati mereka dan tiba-tiba menusuk salah seorang di antara mereka laki-laki dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi itu bernama Ryu dan gadis pincang itu bernama Ami Tony dan Tatsuya bersaudara berusaha kabur dari sana namun ketika para gangster bersejata Yakuza itu akan menembak mereka Shishido memerintahkan anak buahnya untuk menahan tembakan mereka karena mereka bertiga tidak akan bisa keluar dari pulau ini dan akan menjadi mainan untuk mereka Maria lalu menjelaskan kalau ayahnya dulu adalah pimpinan ketua Kurokawa sindikat kejahatan yang terorganisir dan berbahaya dia meninggal beberapa hari yang lalu karena sebuah penyakit yang tiba-tiba dan semenjak saat itu pertikaian para anggota pun dimulai untuk memperbutkan warisan ayahnya yaitu berupa dua ton kokain yang disembunyikan di pulau ini sesampainya mereka di dalam bekas pabrik itu mereka terkejut melihat Daichi beserta bawahnya dalam kondisi yang terikat Ami pun menginterograsinya dan bertanya dimanakah keberadaan Maria dan juga tentang siapakah yang telah mengalahkan mereka sambil terus disiksa Daichi mengatakan kalau Maria dibawa oleh orang yang telah mengalahkannya tapi dia tidak tahu siapakah orang itu Shishido lalu mengatakan kalau dia telah membawa seluruh pasukannya dan berharap berperang melawannya tapi dia malah menemukan kondisinya yang seperti itu Maria menjelaskan kalau orang-orang itu adalah Arachne sebuah pasukan khusus terlatih milik Shishido yang berasal dari pensiunan pasukan komando gadis pinjang itu adalah putrinya dan seorang laki-laki yang memakai kacamata itu adalah pengawal pribadinya Shishido lalu menyiapkan sebuah rencana dan membagi pasukan menjadi tiga tim untuk menyusuri setiap ruangan di dalam pabrik ini targetnya adalah putri ketua dan pria misterius itu namun asumsikan pria misterius itu memiliki pelatihan combat karena dia meyakinnya kalau pria itu mempunyai keahlian yang sama seperti mereka mereka harus berhati-hati dan jangan lupa saling berkomunikasi untuk segera menemukan mereka berdua Tony dan Tatsuya bersaudara kini berada di suatu tempat namun baik Koji ataupun Tatsuya memilih untuk kembali bertarung bersama dengan Toshiro karena mereka menyadari kalau mereka pasti akan segera diketemukan oleh mereka karena pulau ini sangatlah kecil lebih baik mereka mati secara terhormat daripada mati dengan penyesalan Maria baru menyadari kalau Toshiro orang yang bermain dalam film Bird yang telah ditonton berkali-kali oleh ayahnya makanya dari tadi dia berpikir kalau merasa pernah melihat dia sebelumnya tapi tidak tahu dimana Toshiro lalu meminta Maria untuk bersembunyi sementara di sini dia akan bergerak sembunyi-sembunyi untuk mengalahkan mereka agar mereka bisa keluar dari sana hidup-hidup Shisido mencoba menghubungi tim Weasley untuk bertanya bagaimana kondisi di sekitar mereka namun alat komunikasi mereka malah dijawab oleh Toshiro dan mengatakan kalau dia tidak punya waktu untuk bermain dengan para Jakusa bercosplay militer Shisido lalu bertanya untuk siapakah dia bekerja apakah dia pembunuh bayaran yang disewa ataukah petugas penegak hukum tetapi Toshiro mengatakan kalau keberadaannya hanya memenuhi harapan penggemarnya dan berharap segera bertemu dengannya Shisido pun kembali menemukan salah satu timnya telah dilumpuhkan oleh Toshiro dia menduga kalau Toshiro adalah seorang tentara bayaran atau pembunuh profesional namun kenapa dia tidak membunuh mereka saat berjalan sendirian Maria dikejutkan oleh Akira yang tiba-tiba muncul di belakangnya dia minta maaf kalau telah meninggalkannya sendirian Akira pun mulai bercerita kalau dulu dia sering dibully semenjak sekolah dasar bahkan dia pernah berpikir untuk bunuh diri namun ketika dia melihat seorang bintang laga yang dia lihat di film Akira berkinginan untuk hidup sekuat mereka dia lalu mempersenjatai dirinya dengan semua teknik namun setelah beberapa saat dia mulai berpikir apa gunanya menjadi kuat suatu hari dia menyadari kalau dia tidak tahu siapa dia sebenarnya dan ingin tahu di mana dia berada beberapa orang pun sedang berjalan mendekati mereka berdua tetapi nampaknya Akira mengetahui siapa mereka dan meminta Ami untuk bersama mereka karena mereka juga ada di pihak yang sama dia akan menyelesaikan masalah yang ada di sini dan akan bertemu kembali bila semua sudah dia selesaikan Toshiro pun kembali mengeluarkan tekniknya di dalam kegelapan untuk melubuhkan para Zakuza bersejata di dalam kegelapan meskipun dia telah dikepung dan berhadapan dengan banyak orang-orang dengan kemampuan senjata dan perkelahian yang cukup baik namun nyatanya itu tidak cukup untuk mengalahkan Toshiro Ami baru menyadari kalau tempat ini dulunya adalah pabrik pembuatan Seng karena dia baru menemukan sumber bau menyengat bahan mentah pembuatan Seng itu dan berkeinat untuk meledakannya si Sido pun menjadi korban karena ledakan itu yang tentu saja membuat para pasukannya juga mati karena ledakan itu Maria dan Tatsuya bersaudara lalu mencoba untuk pergi dari tempat itu namun tak berselang lama langkah mereka langsung terhenti karena Ryu berhasil bencegat pelarian mereka di saat bawahannya akan menembak mereka Tony pun berhasil terbang dan melumpuhkan pasukan itu namun ketika mereka bertiga mencoba menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Ryu mereka pun bisa dikalahkannya dengan mudah Akira terjatuh dari tangga dan di saat bersamaan si Sido yang sampai di tempat Akira terjatuh hanya menemukan handphone milik Akira di sana dia lalu melihat kalau ternyata orang yang selama ini dia cari hanyalah seorang aktor film laga yang tiba-tiba Toshiro muncul di belakangnya si Sido pun berhasil melarikan diri dari sana dan Toshiro berhasil mendapatkan kembali handphone milik Akira namun dia merasa sangat aneh setelah melihat rekaman video di dalam handphone miliknya Ami pun menemui Maria yang telah ditangkap oleh Ryu dia lalu meminta Maria untuk membawanya ke tempat koken itu disembunyikan kalau tidak ingin mereka bertiga mati sesampainya mereka di sebuah bangunan mereka hanya melihat kalau isi di dalam bangunan itu hanyalah sebuah tempat yang kosong sejujurnya Ami tidak peduli dengan koken itu karena tujuan sebenarnya adalah bertemu dengan Maria yang sama-sama sebagai putri seorang Zakuza karena dia hanya ingin mempunyai seorang teman tak bersama lama si Sido pun telah sampai disana dengan wajah yang terbakar dan kaki pincang akibat ulah Toshiro si Sido bercerita kalau orang yang mengganggu mereka hanyalah seorang aktor film aksi dan bertanya kepada Ami dimanakah narkoba-narkoba itu Ami mengatakan kalau Kurokawa telah menipu mereka yang tentunya membuat si Sido sangat marah dan berniat untuk menjelakai Maria namun Ami meminta ayahnya untuk tidak mengganggu Maria tetapi permintanya itu tidak didengar oleh ayahnya sehingga membuat Ami sangat marah kepada ayahnya Ami menyalahkan ayahnya karena luka yang dia dapatkan karena dia tidak menuruti permintanya padahal dia sendiri sudah berjanji kepadanya kalau dia akan menuruti semua permintanya Toshiro pun telah sampai di tempat itu dan berusaha untuk menyelamatkan Maria dia pun lalu memulai pertarungannya dengan Ryu yang nampaknya sama-sama mempunyai kemampuan bela diri yang sangat baik selamat menikmati namun di dalam pertarungan yang sengit itu Ryu mengakui kalau kemampuan bela diri Toshiro lebih hebat darinya bahkan terlihat Ryu berusaha untuk menyelamatkannya dari sesidu yang mencoba untuk menembaknya tak sengaja tembakan itu malah berhasil membuat mereka mengetahui dimana koken-koken itu disembunyikan mereka tak menyangka kalau Kurokawa telah menyembunyikan koken itu di dalam atap gedung itu di saat Ami yang akan menembaknya akhirnya tiba-tiba muncul dari belakang dan mengatakan kalau dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengikutinya sudah waktunya buat Toshiro berubah jika dia ingin menjadi one percenter Toshiro harus membiarkan dirinya untuk melakukan hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya yaitu membunuh manusia jika selama ini dia melatih disibun ilmunya untuk tidak membunuh orang maka dirinya yang akan menjadi pemicunya tiba-tiba suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi layaknya tempat pengambilan sebuah film Tuan Shin sangat senang dengan apa yang telah dilakukan Toshiro di ending film tersebut namun Toshiro nampak tidak begitu senang karena kenapa harus mengorbankan Akira sebagai pemicu kemarahannya Tuan Shin terkejut dan marah kepada Toshiro karena dari tadi dia mengatakan tentang Akira 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 namun dia tidak tahu Akira itu siapa ternyata sebuah latar pengambilan film itu hanyalah buah pikiran Toshiro selama ini dan dia pun juga menyadari kalau Akira yang selama ini bersamanya adalah imajinasinya Tatsuya dan Koji pun yang sampai disana mengatakan kepada Tony tentang perkataan yang dulu pernah mereka katakan tentang keyakinan Toshiro kalau dia mempunyai seorang asisten lainnya selain mereka dan Toshiro memanggilnya Akira Tatsuya berpikir kalau Toshiro menciptakan sosok ini sebagai satu-satunya cara agar dia bisa menjaga keseimbangan mentalnya flashback pun kembali diperlihatkan ketika dulu bagaimana Toshiro menciptakan Akira hanya di dalam pikirannya mereka pun lalu bercerita di hadapan polisi yang telah menyelamatkan mereka dari pulau itu tentang sosok Akira yang ada di pikiran Toshiro Maria mengatakan kalau sejak pertama mereka bertemu dia melihat Toshiro memang aneh namun dia percaya padanya sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya Tatsuya bersaudara menjelaskan ketika mereka tiba Toshiro hanya berdiri diam di sana seperti orang yang tidak punya ingatan atau mungkin lebih tepatnya dia mengubah ingatannya Tony juga merasa aneh ketika melihat Toshiro berada di sana sendirian sejak pertama mereka bertemu dan sebelum film berakhir polisi yang menginterograsinya mengatakan kalau Toshiro harus menikmati hidupnya dia tidak perlu harus bertindak seperti pahlawan super film bukanlah kehidupan nyata dia hanya perlu menjadi kuat di filmnya karena begitulah caranya dia digambarkan namun Toshiro mengatakan untuk menjadi seorang yang kuat dalam sebuah film mereka harus kuat di kehidupan nyata dan menjadi salah satu orang yang menjadi one percenter terima kasih seluruh sudah menonton raguan film yang mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya semoga terhibur see you selamat menikmati